Hai Oke, hari ini aku mau ke lokasinya Reski Aku mau tepatin janji aku dan Reski sama kalian semua Untuk buat video Q&A Jadi hari ini aku mau datengin Reski Dan kita buat Q&A nya di lokasi Jadi sampai ketemu nanti Oke, sekarang aku udah sampe Kita telepon Reski Kok gak fokus sih Kalau aku udah sampe Aku nih di refit Kamu di mana? Aku di belakang mobil FAB deh Kamu syutingnya disini kan? Oke, bye bye Kita telepon Halo Hai Itu siapa? Dadah Udah Kamu langsung say hi dong Oh ini udah mulai? Udah Boleh masuk? Boleh Hehehe Jadi Reski nya udah sampe nih Oke, dibuka Terang dan jelas Jadi kita langsung aja mau buat ya Jadi kita langsung aja mau buat ya Kok bisa ada Kamu bisa baca khayalan aku ya Hehehe Lebay Kok lebay Emang bener kok Hehehe Ini Ini gak endorse kan? Enggak dong Hehehe Hehehe Makannya dia suka aja Aku tinggal gak sih? Aku cuing makan dulu gak? Hehehe Enggak usah Gak apa? Cuik aja ya? Enggak apa-apa Hehehe Abis adegan fighting Oh Hehehe Jadinya gitu deh Aku terangin aja Hehehe Hehehe Sempurna dong Hehehe 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 Sempurna dong Hehehe Bukan harusnya kan cantik sama ganteng gitu Ngerti gak? Ini kamu nya Kamu nya cantik Aku nya Seksi Gini Hehehe 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 Oke Udah direkam? Udah Oke Jadi Sekarang sesuai dengan janji kita Kita mau Bikin video Q&A Iya Jadi aku kan udah post tuh foto di Instagram kan yang ini Nah ini komen nya udah ada 5.300 Banyak banget Kalian luar biasa Dan You know what? You know what? Ciki sampe bela-belain ke Lokasi kamu Lokasi aku Karena supaya dia gak mau lama-lama Di upload nya Iya Karena kalian udah pada nagih Hmm Jadi langsung aja Oke Aku jadi ngelot Kamu pilih dong Kamu pilih Oke Aku belum pernah nih sebelumnya sih 15 Aku bisa tukeran gak? Aku ke angle aku disitu deh Masih? Iya Aku kan angle nya dimana aja Oke 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 Jadi ini dari 5000 5000 5000 Pertanyaan Kita jawab sekitar Ehm 6000 Enggak dong 15 Oke Yuk 15 Kamu Kamu 7 Aku 8 Aku cari dulu Ini pertanyaan yang paling seru ya Dan paling Paling apa? Kaib Paling bikin orang perbesaran Kamu dulu deh Kamu tidak Kamu dulu dong Oke Random aja Tapi ini ada pertanyaan Untuk kamu Tapi apa yang bacain gak apa ya? Ini Ini dari Amelia 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 Fayrahma Untuk Kak The Real Reski Aditya Apa sih yang ngebedain Kak Citra Ciki dengan wanita yang lain? Wanita yang lain ya? Ini Maksudnya wanita yang lain ya? Bedanya adalah Kak Citra Ciki itu Gak usah Kak Citra Ciki Kak Citra Ciki Oke Aku jawab nih ya Jujur nih Jujur dong Bedanya adalah Wanita yang lain itu gak gue pilih Dia yang gue pilih Oh udah Sental banget Iya dong Bener dong Itu kan Itu kan pilihan Oke udah ya Mudah-mudahan terjawab ya guys Iya dong harusnya Kamu dong Sekarang kamu dong Kalau misalnya Aku compare compare Kayaknya aku juga gak mau banding-banding ini Iya Oke bagus Lanjut Oh iya aku nyari lagi Kamu dong Kamu dulu kamu dulu Lanjut Lanjut Oke Aku Langsung aku aja ya Pokoknya Supaya cepet aja ya Ini dari Saya nanti kamu di capture ya Kalau nanti aku mau tampilin kayaknya Oh iya iya Oke tadi ya Ini dari Fin C underscore Ace underscore nih Kak Rizky romantis gak sih kak? Kalau iya romantis apa yang berkenan kak? Dijawab ya Penasaran nih Kamu romantis gak sih? Aku enggak sih Kayaknya Enggak Enggak sih Kalau Rizky mungkin gak romantis yang Yang kayak Apa ya Kayak kasih kata-kata yang indah gitu Enggak Tapi Tapi kamu tuh Suka Apa Kayak kamu suka Aku suka kamu Iya Kamu tuh suka itu loh Apa Kayak Ngomong I love you Itu sering gitu Kan itu juga Itu kan gak romantis dong Tapi kan itu Normal? Enggak sih Kan ada sebagian orang yang gak begitu juga Kayak cuma Ya udah Gak di Pecatkan Kamu tau gak kenapa aku ngomong I love you? Kenapa? Karena aku cinta sama kamu Oh Oke Terus Next dong kamu Oke aku ada nih Dari Erika Putri Boleh juga Aduh apa Enggak itu gak termasuk Enggak itu gak termasuk Oke 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 Enggak ada sih Yang paling gemes apa Oh ini nih Ada nih Boleh nih Kakak Citra Nah Dari Santikenza12 Paling gemes sama Maski di bagian mananya Jawab ya Maksudnya di bagian mana Masik lah Apanya Eh gemes deh Gitu Jujur tapi Gak apa-apa Jujur aja Jangan mau malu Ini kan kita harus ngomong Kan Waduh Si kamu tuh Hehehe Iya Apa ya Apa Gemes 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 Gitu Apa ya Jujur Gak apa-apa lagi Semuanya sih Aku gemes Maksudnya Maksudnya Jadi kamu nemes Nama ini Maksud Kamu membay banget sih Aduh Apa nih Aduh Lo kok mati Sambil di charger bisa kali ya Oke Lanjut ya Tadi udah Ada beberapa pertanyaan Aku aku sekarang ya Oke Oke Tadi kamu udah bacain dari siapa-siapanya kan Udah Aduh capture Nih Dari Siti Jauh RHH Underscore Awal Maski Jatuh cinta ke Kak Ciki itu gimana sih Terus kalau Kak Ciki setelah lama gak ketemu Maski Itu ada perasaan gak Please jawab Ini jujur nih Awal pertama kali kamu jatuh cinta sama aku Jatuh cinta Jatuh cinta sebenernya itu semuanya kan proses ya Tapi yang jelas niatnya dari awal Aku waktu ketemu sama Citra Ketemu lagi Itu Niatnya baik dan memang pengen serius untuk nikah gitu Jadi Jatuh cinta itu pasti kan Pada saat proses yang setelah itunya gitu Berjalan aja gitu ya Berjalan aja Berprosesnya Dan kapannya sih aku gak tau tiba-tiba Tiba-tiba cinta gitu Tiba-tiba gini Aduh Ini gue kayaknya kelewatan Denny gitu ya Kayaknya gue kelewatan Denny Ini aku gimana nih? Ini aku gimana nih? Aku kayaknya kecintaan nih Terus dia bilang gini Gapapa kok aman? Kenapa aman? Ya aku juga kayak gitu Oke deh Oh terus kan Kak Ciki selama gak ketemu Mas Bener kan? Bener dong Setelah lama gak ketemu Maski itu ada perasaan gak? Gaman Ya Perasaannya Perasaan bingung Kenapa nih tiba-tiba kok ngajakin ketemuan Iya kan? Terus Terus Apa? Aku mau Karena Pada saat gue ngomong Eh Pada saat gue ketemu lagi sama Citra Yang pertama kali lagi Itu ada sesuatu hal yang bikin dia pasti Kok kayak gini? Kok kayak gini? Kok kayak gini? Gitu shock-shock Jadi Nanti ya kita buat Iya nanti Nanti kita kasih tau detail 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 Detail-detailnya Gimana sampe Citra nya sampe Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Yaudah kamu mulai lagi dong Oke Kamu tuh tangannya sambil bekerja dong Iya aku gak biasa soalnya kayaknya 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 gini Seru banget kalian tim Tidak ada yang Tavo Hmm Oke Nih Dari me underscore ADM Pernah kepikir gak kak dulu pas main film sinetron Mika sama Kak Reski bakal jadi kenyataan? Aku sih Gijar ya? Engga sih Gak pernah mikir menjadi kenyataan Kadang kita juga kalo ngomong Tapi suka gak sih? Engga dulu kamu suka gak? Serious deh Oh jangan kayak Oh suka gak? Engga Waktunya jujur gitu Suka apa gak? Aku kan gak tau Ini kan sekarang udah terlanjut juga Jadi boleh dong Engga Jujur waktu PD kamu suka gak sama aku? Kamu suka gak sama aku? Engga Ditanya balik Engga Gimana sih ini? Kamu ditanya Ya kan gak ada perasaan apa-apa Engga ada Sama sekali PD bener Cuma kayak di lokasi bercanda-bercanda Apa bercanda Engga Tapi suka gak? Apa nama maksudnya gini Suka ada tapi serius enggak Oh ada sukanya Engga 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 Ini kan jadi inilah udah mau nikah juga Gitu Jadi enggak bisa ada malu Engga sih Ya enggak sih Gengs apa guys? Terus Kalau aku ditanya suka apa Engga ya suka lah tapi dulu sukanya aku banyak orang, suka-suka-suka gitu gak ada yang bercana-bercana bercana kamu gak bisa bercana banget ya tapi kan aku spesial kan banget, ini aku janggikan oke, lanjut dong selanjut sudah ya? udah kali 15? enggak, ya Allah oh belum, belum kabar ini udah di-edit gak? ini gak usah ya? yaudah, jadi biar gak garing harus gini-gini kamu harus agak cepet saat aku ngomong, kamu udah dapet apa ya? tuh cepet, jangan sampai aku lagi iya kamu aja dulu ini, apa tanggap ini dari Sar Shope PLG apa tanggapan orang tua dan kakak-kakak Citra pas pertama kali bilang bahwa Kak Reski bakal serius ke jinyam kering pasti kaget banget sih kayak mama, papaku kaget banget kakak-kakaku apalagi kaget banget sampai Erika Putri itu ngomong gini karena aku kan disidang sama kakak-kakak aku eh bertiga emak aku ini belum nyawurni kan sih kayak kita jalan bareng aku udah sering jalan bareng sama Reski buka puasa bereng terus aku ditanya sama kakak-kakak aku kamu sekarang? internal internal oke lanjut ya jadi kan aku kan disidang sama kakak-kakak aku terus aku dibilangin gini sama Uti saat kita lagi ngobrol berempat tak, please deh kamu tuh buka mata kamu kamu masih deket sama Reski terus emang kenapa pokoknya mereka tuh terkaget-kaget aku bisa deket sama Reski karena gak ada sejarahnya kayak kita deket gitu kan bukan, karena emang juga mungkin dia ngeliat aku dulu gimana kamu gimana sih memang berita-beritanya gimana maksudnya gosip-gosipnya tentang aku deket sama ini disangkanya kan aku player padahal kan aku nggak gitu padahal kan ya tapi seru sih tapi kan itu kan bisa dibuktiin dengan berjalannya waktu iya dan ya udah maksudnya mereka juga akhirnya melihat keserwisannya Reski sama aku terus akhirnya ya udah deh mereka menyukai Reski dan udah gitu aja makasih ya dikasih kesempatan iya untuk membuktikan lagi dong, kamu tuh terlalu lama kamu tau gak terlalu lama? karena dari luar mungkin aku menyeramkan kali ya padahal kamu sweet padahal aku gak segitu nyang ada yang nanya lagi nih dari lulu knj17 DM Reski pas awal gimana? ini pengen banget kita ceritain sih sebenernya iya nanti sih gini ini bakal detail banget sih karena proses-proses ini sebenernya lebih daripada biasa seru banget lucu dan pasti bakal sayang kalo misalnya gue ceritain disini sekarang iya karena nanti kita akan buat next video yang bener-bener khusus saat Reski pertama DM aku kita ketemu dan ya gitu deh dan gokil banget sih ini dari Indah Layla gimana rasanya kak setelah bertemu jodoh ya kamu dulu kan kamu yang baca kamu seneng banget seneng banget dan aku cuman pengen ngomong gini deh kalo emang ini lancar-lancar aja ya ternyata jodoh itu emang gak perlu dicari jaring tau banget gak perlu dicari tiba-tiba dateng tiba-tiba kliknya tapi kan kamu nyari aku enggak bukan maksudnya jodoh itu buat yang belum dapet gak usah cari bingungan kemana-mana kalo kemana-mana gak dapet-dapet tapi maksudnya maksudnya gini loh kenapa aku bilang gak dicari karena pada saat udah tiba-tiba ketemu emang klik gitu itu tuh kayak kayak ininya menurut aku kayak apa kayak pesannya yaudah emang itu ngerti gak sih ada rasa itunya kan kayak eh gitu ini nih gitu itu tuh ada kayak di bisikan kayak gitu nih ada lagi nih dari underscore indra eh underscore inda pratama underscores bulan apa ini aku tanya kamu ya bulan apa pertama kali ketemu dan pertama kali ungkapin mau serius nikah oke pertama kali ketemu asli aslinya ya mungkin pertama kali ketemu Juni yang mungkin mungkin kayak gitu jadi pokoknya gitulah apa gitu lah tuh intinya nanti pada saat gimana pertama kali ketemunya itu bakal kita ceritain lebih detail sih jadi sayang banget kalau di sini ya ya gak sih akan kita nanti ada part selanjutnya akan kita ungkap dengan cara yang bener-bener serius dan detail dan pasti gambar yang lebih gitu oke lanjut dong kamu langsung tanya dong apa kamu kayak asal scroll scroll aja terus yang paling habis nikah dari siapa dari Putri Febri habis nikah nanti honeymoonnya kemana kak oke kita rencananya mau ke Eropa kan gak ada tapinya tapi kapannya mungkin ee kalau ini aku udah gak kejar tayang iya karena sekarang ya Allah oke lanjut oke lanjut terus oke lanjut terus oke 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 dari Reni 23 21 siapa yang paling cemburuan diantara Maski dan Kak Ciki jujur kamu yang jawab deh kok aku yang jawab jawab aja kalau aku jujur kenapa aku gak cemburuan karena Citra itu bisa ngejaga hati aku dengan banyak berarti kalau aku cemburuan kalau berarti kalau emang kamu gak ngerasa kamu cemburuan aku kan gak cemburuan kenapa karena aku berasa hati aku dijaga yang baik dan percaya oke deh kalau kamu aku cemburuan sih oh iya masa enggak tapi maksud aku ya ada ya ada batasannya juga gak tau ini kan kamu yang ditanya please ada lagi lanjut terus tapi aku gak pernah lebay kan enggak enggak serius deh kamu tuh aku juga gak merasa kamu cemburuan gitu oke apa sih ini dari Anandia Putri V oke apa sih harapan dan planning kalian setelah menikah nanti oke harapannya saat kan pernah bisa selamanya selamanya ya bener itu kan harapan terus planningnya planningnya adalah kita berdua akan buat semuanya apapun itu aku akan kerjain untuk kebahagiaan anak dan istri aku jadi we don't have to worry oke dan kalau Citra planningnya apa planningnya aku sama Reski pokoknya sakinah mawadah warohma wadu amir wadu ngeri amir masya Allah pokoknya bahagia selalu aja sih ini planningnya udah lah cukup udah lah dan wila esok dan wila esok ya tegang ini nih dari underscores underscores YR S M Y N M Kak Ciki kok mukanya selalu malu-malu kalau sama Kak Reski apa enggak emang 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 keliatan banget emang keliatan banget cintanya next lagi ya ini kayak kita dulu pertanyaan lagi dari Banun Mangun Cong sikap dan sifat yang paling disuka dan tidak terlalu disukai dari aku dan kamu siapa gimana-gimana jadi sifat sifat yang paling aku yang kamu gak suka dari aku aku gak suka dari kamu kalau kamu dulu aku yang gak suka dari kamu ya last gitu kalau apa yang sekarang udah keliatan ya kadang kita juga gak begitu lama deket dan jarang maksudnya gak selalu bareng-bareng gitu jadi paling kalau misalnya taruh sesuatu tuh gak pernah balikin lagi ke tempatnya kayak buka sesuatu apa gak pernah ditutup lagi jadi kayaknya harus berkali-kali diomongin gitu loh gak rapi gak rapi iya itu sih itu emang kelemahannya orang cerdas kamu bisa baca di bisa baca di ada buku banget eh kamu gak percaya orang orang yang cerdas itu ini bukan pembelaan ya maksudnya katanya orang yang cerdas itu orang yang gak bisa rapi kantornya berantem anyways udah deh bisa dibahas disini intinya lihat aja di google karena sesuai kebiasaan enggak bisa itu dilubah bisa cuma maksudnya kalau itu tuh ciri-cirinya orang yang menurut buku coba buat temen-temen yang bisa kasih tau bukunya apa atau kasih tau sumbernya apa kasih tau ke disini ya beneran deh aku yakin banget aku udah baca dan aku pikir kamu tuh memang gak bisa udah deh kamu akuin aja oke aku akan baca kan aku udah bilang itu kelemahan aku orang cerdas kamu tuh males aku kepedean banget gak pede banget emang salah ya iya udah tinggal bilang iya yaudah itu adalah kelemahan orang bodoh eh jangan bilang bodoh pasti begitu yaudah terus apa apa kamu apa yang kamu gak suka dari aku enggak ya kayak kamu suka sama serius deh gini gini gak mau gak gombal nih apapun tentang citra kayaknya gue gak ada yang gak sukanya aduh ulang ya ulang apa yang kamu gak suka dari aku oke jujur apa yang aku gak suka dari kamu itu gak ada sih ini aku gak boong ya ya mungkin gak ngerti kenapa kalau aku apapun yang menurut orang lain itu kekurangan kamu aku ngeliat itu gak kekurangan sih itu mungkin sebuah kayak manusiawi yang bisa aku terima dengan aduh kamu kenapa mudah-mudahan selamanya begitu iya selamanya kayak gitu asalkan kamu kayak gitu-gitu aja gitu maksudnya kelakuannya gak berubah-berubah gitu selama ini sih oke-oke aja sih aduh gitu deh satu pertanyaan terakhir oke apa dong apa ya ini last 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 oke aku terakhir aku terakhir yaudah oke buat ad citraciki dari aderil underscore reski aditi eh ini dia bilang gini sayang aku gak dari udah kamu jawab dari siapa sayang aku gak gini gini tanyanya gini sayang aku gak gitu gini 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 iya dong emang gak bisa gak bisa dimasai ini ada di sini udah deh ini orang emang emang yang penontonnya gengs atau gengsnya ini kan gak tahu sayang aku enggak gitu udah lah aku males ini malu aku malu dia sih malu dia ngajakin question and answer ada question gak kamu tuh dari tadi soalnya bikin aku aku gak sengaja itu liat mereka aja udah bilang Kak Ciki kenapa senyum-senyum terus kalau liat Kak Ciki karena aku mungkin eh lucu atau gak bikin sedih eh udah jawab sayang aku enggak sayang sayang ah 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 ah